Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Belanda mengumumkan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville Situasi kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat Mencekam pagi subuh tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta dibompar diri oleh Bung Karno dan Bung Hatta Ditangkap Serta anggota kabinet lainnya ditahan oleh kolonial Belanda Sebelum ditangkap Kabinet Hatta bersidang dan mengeluarkan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara Mandat juga dikeluarkan kepada Sudarsono, Palar dan Maramis yang sedang berada di India Untuk membentuk eksil government seandainya ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara Tidak berhasil membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera Pada tanggal 19 Desember 1948 Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Lieutenant General Sudirman mengeluarkan perintah kilat 1. Kita telah diserang 2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta Dan lapangan terbang Maguwo Mandat Presiden kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 Jam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi Kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Sumatera Pada tanggal 20 Desember 1948 Mr. Syafruddin Prawiranegara Selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Mengumumkan Kabinet ke-8 Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara Selesai sudah tugas sucimu Mr. Syafruddin Prawiranegara Memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia Dari hutan ke hutan Selamat jalan Mr. Syafruddin Prawiranegara Engkau telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Engkau adalah pahlawan nasional Akan kami kenang sepanjang masa Hari ini kita akan membubuhkan tanda tangan kita Di atas suatu piagam penyerahan kedaulatan Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan yang penuh atas Indonesia Dengan tiada bersyarat kepada Republik Indonesia Syarikat Dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat Pendanda tangan penyerahan kekuasaan Pihak Republik Indonesia Diwakili oleh Sri Sultan Hamangkobono IX Dengan rasa hormat Kedua delegasi Republik Indonesia Syarikat Dan delegasi yang mewakili pemerintah Kerajaan Belanda Turun dari Istana Gambir Menuju halaman istana Dan sudah disiapkan upacara militer Menyaksikan penurunan bendera Kerajaan Belanda Merah Putih Biru Dan diiringi lagu kebangsaan Wihalmas diikuti oleh penggibaran Bendera Sang Saka Merah Putih Lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan weer klinkt ook het Indonesia Raya Het volkslied van de jonge republiek En wordt het rood wit op het paleis gehesen En het paleis koningsplein Voor allen die Indië kenden het symbool van het Nederlandse gezag Zal morgen Istana Gambir heten En de residencie worden van Presiden Soekarno Setelah upacara penurunan bendera selesai Delagasi Belanda langsung menuju lapangan terbang ke Mayor di Jakarta Untuk pulang ke negeri asal sang penjadah Nedjarwan Selamat jalan kolonel Belanda Berangkatlah engkau ke negerimu Dan tidak untuk kembali selama-lamanya Menjajah negeri kami yang tercinta Jayalah bangsa kula Mister Syafrudit Prabu Ranggal Adalah putra terbaik negeri ini Yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Menteri Keuangan Dan Menteri Kemakmuran Kabinet Pemerintahan Soekarno-Hatta Saat negara berada dalam ancaman bahaya Dia ditakdirkan berada di garda depan kehidupan NKRI Dialah tokoh penting Dibalik terbitnya uang pertama Republik Indonesia Setelah berhasil meyakinkan pemerintah Bahwa Indonesia harus mengeluarkan uang sendiri Sebagai salah satu atribut penting sebuah negara Yang merdeka dan berdaulat Disinilah lahirnya sejarah Ori atau uang Mata uang itu adalah bagian dari identitas sebuah negara Berarti kepercayaan rakyat kepada uang itu Berarti kepercayaan rakyat kepada sistem kekuasaan kepada negara Kebetulan ketika uang Republik Indonesia itu resmi diedarkan Menteri Keuangan itu Pak Safruddin Jadi Pak Safruddin yang punya gagasan tentang uang Republik Pak Safruddin juga yang mengedarkan Nah pada waktu itulah terjadi krisis Nah Safruddin sebagai Menteri Keuangan Dari zaman RIS Dan pernah Menteri Adalah Hatta Mengusulkan bagaimana harga uang itu dinaikkan Nah ketika itulah terkenal Uang 5 ribu ke atas digunting Tapi ternyata dengan gunting Safruddin pun gak bisa diselamatkan juga Akhirnya Pak Safruddin juga lah yang mengubur riwayat Uang Republik Indonesia ini Sebagai Menteri Kemakmuran ketika itu Pak Safruddin peraliran negara Saya kira sangat familiar juga dengan Kondisi yang ada di Sumatera Di Sumatera Timur, di Sumatera Tengah gitu Dan ketika itu memang Bukit Tinggi adalah satu kota revolusi Nah karena itulah Bung Hatta Membawa beberapa orang Menteri ke Bukit Tinggi Dalam perkiraan Kalau sekiranya di Yogyakarta Dendurki Bukit Tinggi akan tampil sebagai ibu kota baru Bung Hatta yang bawa ayah ke rumah Untuk mengambil baju Catatannya ada pemberontakan di Sumatera Timur Nah jadi ayah dipinjem Untuk dibawa ke Sumatera Timur Tapi nanti sebentar kok bersama-sama dengan saya Kata Bung Hatta Kan Bung Hatta manggil ibu saya seslili Seslili aku pinjem Safruddin sebentar Tapi ibu tuh ya begitulah suami istri itu Ibu tuh punya gelang Dari orang tuanya Itu gelang ibu Waktu itu ibu serahkan loh ke ayah Nanti kalau ayah kan gak punya uang Dari mana ayah punya uang Ini kalau ayah perlu apa-apa gak punya uang Jual aja Jadi dipinjem, dipinjem Toto gak balik Bung Hatta pulang Ayah saya gak kembali Tidak ada rencana itu Rencana itu adalah Bung Hatta yang ada disana Nah dan pembantunya Safruddin Jadi Safruddin tinggal Dan dia sudah rencana Kalau ada apa terjadi sesuatu Tentang Bung Karno dan Bung Hatta Dan Safruddin Yang ditinggalkan di Bukit Tinggi itu Harus mengambil tindakan Nah persis lah waktu itu Seorang Belanda dilakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton